I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to cry Ya, berjumpa lagi bersama gue disini guys Ya, di video kali ini gue mau sedikit nge-review ya Sorry nih, gue ada beberapa hari belakangan ini gak upload video lagi ya guys Karena gue lagi nge-ubek-nge-ubek sebuah sistem operasi ya Yang baru aja gue kenal ya, gue baru kenal guys Sorry kalau misalkan gue terlalu kudet ya Jadi kemarin itu gue gak sengaja nonton ya, nonton channelnya orang itu ketemu namanya Batocera Nah, Batocera itu apa? batu serai itu menurut pemahaman gue adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux dimana dia dikhususkan atau dirancang memang buat ngejalanin emulator guys jadi bukan cuma satu emulator tapi banyak emulator jadi enggak semua emulator sih tapi beberapa emulator konsol jadul ya misalkan Atari Sega Sega Genesis Nintendo Nintendo DS dan sebagainya Gameboy juga ada bahkan sampai buat apa ya emulator high-end juga ada guys kayak misalkan Wii U Nintendo Wii yang apa ya yang portable itu loh bukan portable sih Wii U terus Nintendo Switch sama PS3 guys kocak nggak tuh PS3 gitu aduh 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 kocak sumpah nah jadi kebetulan kalau misalkan teman-teman udah tahu ya udah pernah denger udah familiar dengan yang namanya batu sera bukan batu sera itu normalnya diinstal ke flashdisk ya atau enggak ke SD card gitu kan ya Nah ini kebetulan gue ngubek-ubek gitu kan ya batu seranya itu gue install ke hard disk guys jadi gue enggak perlu colok-colok lagi flashdisk gitu loh gue enggak perlu lagi nyari mana plus di sebelahnya mau gua mau main batu sera gue mau main main game game emulator gitu enggak perlu lagi guys jadi gue install di harddisk nah ceritanya tuh gini lagi guys konsepnya ya jadi gue nyiapin sebuah partisi baru ya di harddisk ya karena SSD gue nggak cukup jadi gue inisiatif taruhnya di harddisk saja gitu kan nih gue nyiapin 32 GB gitu ya partisi kosong ya kan belum gue format terus dari 32 GB itu gue bagi dua guys 5 GB nya buat sistem batu seranya terus 27 GB nya buat nyimpen game atau file-file yang berhubungan dan bios guys karena kita lagi pakai emulator pasti yang namanya emulator itu butuh bios guys nah jadi seperti itu jadi intinya satu partisi yang udah kita siapin 32 GB itu kita bagi dua lagi satu buat sistem satu buat data itu loh nah jadi ya udah kayak gitu di intinya ya ini gue enggak colok-colok ke flash disk nih file sistemnya seperti ini sih sebenarnya ini bukan ya ini enggak ada ini power isok ya kita langsung aja nih gue langsung booting aja ke batu seranya ini gue mau restart dulu ya jadi sebenarnya tuh batu seranya itu gimana caranya biar kita bisa booting gitu kan booting ke batu serai itu intinya ya kita harus pakai boot boot loader ya boot loader pihak ketiga guys jadi gue disini pakai grup to win jadi komputer gue ini bukan dual boot lagi ya ada batu serai ada blitz OS ada post rock dari update 8 update 7 update 8 versi 32 update 7 versi 32 sama Windows jadi berapa nih banyak nih guys OSnya banyak ini guys bisa kalian lihat ya 1234567 kita langsung masuk aja Oke disini gue udah pakai apa ya namanya analog stick bukan analog sih usb stick ya dari mtek ya gue belinya Rp40.000 tapi yang single ya bukan yang double karena gue mainnya sendiri enggak main berdua gitu kan jadi gue belinya yang single yang lebih murah gitu biasanya double itu harganya Rp60.000an gitu loh nah ini gue udah masuk ke sistem batu seranya nih aduh 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 jadi gue mau jelasin sedikit ya kebetulan disini kalau kalian sudah intinya kalau kalian sudah install dan kalian otak atik batu seranya ya nanti tampilannya kurang lebih ya sesuai dengan ini kalian lah ya tapi kalau pada dasarnya kalian kalau habis nginstal batu serai itu tampilannya dia defaultnya ini guys pakai tema karbon dia kayak gini loh nah terus misalkan belum ada gamenya ini kayak playstation solarus Dreamcast ini enggak bakalan muncul guys seinget gue ya ketika baru saja kalian install install batu serai itu game playstation belum ada isinya ya apalagi ini apalagi ini ya terus atari kayaknya udah ada ada deh kayaknya udah ada komodor komodor kayaknya udah ada isinya jadi beberapa beberapa emulator itu udah diisi gitu ya dari sononya gitu loh terus kalau kalian udah ngisi gamenya nanti bakal muncul sendiri guys daftarnya lo disini di playstation 2 PSP ini isinya apa aja tuh ada dua PS2 ada tiga ini kan ya PS ada berapa tuh cukup lah jadi gue nggak muluk-muluk sih install banyak-banyak itu buat apa gitu gitu loh nggak dimainin juga kan ini gue balikin aja tampilannya ke bawaannya eh bukan bawaan sih gue seneng pakai ini tema ini ya keren ya kan ini disini ada nintendo gue juga install buat apa ya yang nina Resident Evil 4 karena yang se-versi Wii sama versi playstation 2 ini itu bedanya jauh banget guys jadi yang nintendo itu yang lebih lebih gambarnya lebih bagus guys jadi gue mau nyontohin yang paling buruk buruk apa ya buruk aja deh mau nyontoh yang paling buruk aja deh jadi yang game PS2 ya ini sebelumnya saya mau jelasin dulu PC yang gue pakai itu sebenarnya enggak enggak high-end banget ya dan enggak kentang-kentang banget sih sebenarnya tapi enggak tahu ya kalau buat Sultan mungkin ini kentang guys PCG jadi disini mana ya mana ya oke oke nah gue pakai prosesor i3 ya 2120 gen2 lah ini kalian tahu sendiri lah ya terus dia masih punya clock speed 3.3 nggak ada hyper apa ya bus nggak ada teknologi di bus ya intinya bisa naik clock speednya nggak ada mentok disitu aja gitu nggak 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 naik-naik gitu kan terus ya biasa lah ya yang gen2 ini kan dia yang corto i3 itu rata-rata dia kecuali yang sekarang ya kalau yang jaman yang jadul-jadul itu corto i3 itu rata-rata dua core empat rate jadi dia kebacanya 4 cpu-nya empat padahal duanya itu dia logikal ya kalau nggak salah terus gue pakai VGA-nya itu nih AMD Radeon RX blablabla jadi gue pakai Rx550 punya VRAMnya 4GB ya dari power color Hai terus disini enggak kebaca ya RAM gue berapa ya sebenarnya RAM-nya itu gue dual channel pakai 4GB guys kocak nggak tuh gila berani-beraninya mau main game PS3 pakai 4GB ngangkat apa enggak tuh terus prosesnya kayak gini lagi nggak berani gue karena gue udah coba di sini itu nggak jalan guys bukan nggak jalan sih jalan tapi lemut banget fpsnya paling 1212 gitu loh kalau pakai mulatur ps3 di sini ya di PC gue ya enggak worth it banget sih mungkin kalau Nintendo Switch mungkin masih bisa terus Nintendo Wii U itu mungkin masih bisa juga gitu ya di sini yang paling mentok yang paling mendingan lah ya sejauh yang udah gue udah coba nih Nintendo Wii Oke pasti ringan terus PS2 ya cukup-cukup ringan di spek PC gue cukup ringan beberapa game itu lancar ya termasuk mana ya enggak ada di sini ya gue belum ada install yang lainnya sih yang paling berat enggak ada sih Oke Nintendo itu kemarin gue sempet install ya tapi agak bentrok error guys jadi gue nggak bisa nyetting ini ya apa namanya ya misalkan gue masukin emulator Nintendo Wii itu nanti gue nggak bisa nyetting ini guys mana ya gue nggak bisa konfigurasi PS2 gue guys jadi gue nggak bisa milih grafik API guys jadi grafik api itu apapun kalau kita ubah ke OpenGL software atau auto sekalipun dia nggak bakal berubah guys gitu loh gue nggak tahu kenapa ada masalah dimana gitu loh ketika gue install emulator Nintendo Wii gitu ya apa file gue korup atau apa gue kurang tahu sih jadi gue utuskan untuk tidak menginstall emulator Nintendo Wii eh bukan Nintendo Switch kalau PS3 nggak ada masalah sih maksudnya nginstallnya nggak ada masalah karena bawaannya udah ada ini tinggal tinggal ini aja dimunculin aja nih ya kalau enggak kalau enggak percaya gue tunjukin bawaannya itu ninten kalau kita udah download bios fullnya ya full bios itu nah gue punya gue ini udah punya guys Ninja Gaiden gue udah download capek-capek kan gede-gede nggak bisa dijalanin apalagi ini way of the Samurai ini bisa jalan tapi ya PSnya cuma 15 gitu loh kocak jadi gue downloadnya planface zombie guys kocak nggak nih caranya gini guys ini kan gamenya gue letakkan di HDD ya gue letakkan di HDD terus gue mau masukin ke mana musenya nih ada di bawah besok nah ini ada di sini oke nah ini kan belum ada nih ya guys PS PS disini guys cuma ada PS1 PS2 PS1 PS2 portable PS3 nya belum ada caranya gini guys update aja udah nah muncul tuh Hai nggak ada isinya ya ya karena nggak ada ininya nggak ada gambarnya kita harus scrap scrap itu kita download covernya secara online dulu guys kita download covernya pakai yang ini bukan ini yang garden warfare kayaknya PS3 itu nih yang kayak ini yang model dia FPS itu kalau nggak salah sih nah ini aja deh gue download yang ini aja deh nih yang gambarnya kayak gini nanti kalau kita udah download gambarnya dia sebenarnya udah ada nah ini mana ya Nah buat munculin ininya loh maksudnya kalau dia nggak ada nggak ada isi dari datanya maksudnya nggak ada covernya gitu dia nggak bakal muncul nggak kelihatan padahal gamenya ada gitu loh ini bisa dimainin dia sebenarnya guys Oke ya gue mau nyontohin main game Resident Evil 4 yang paling burik sebelum itu gue mau nunjukin settingannya dulu ya settingannya dulu Hai dia mulaturnya nah ini dia mulaturnya tuh ada di sini kalau general settingnya itu gue pakai bios yang terbaru terakhir jadi gue custom ya tapi bawaannya dia punya kok guys dia punya bawaan biosnya kok aman kok dia bios USA sama Europe Eropa jadi gue custom aja nih terus yang lainnya nggak ada gue otak-atik kecuali nih GS window nya nah ini gue aspect ratio nya gue taruh di widescreen ini juga widescreen nah ini gue biarin terus with for vertical synchronize ini kan fishing nih kan ini sebenarnya berat guys kalau kalian aktifin gue disable aja sisanya nggak ada gue otak-atik sih nah terus selanjutnya adalah grafik setting grafik setting itu sendiri gue setting hanya cuma gini sih gue ngikutin jadi kalau kalian setting di sini tapi di luar kalian nggak setting dia kita bakal yang dulu dia tuh ini bakal ngikutin yang di luar guys nanti gue tunjukin ya jadikan disini kebetulan settingannya yang disini kebacanya tuh pulkan ya gue pakai adaptor nya itu ya karena tadi gue pakai RX ya AMD dong AMD Polaris ya dia drivernya terus di interlacingnya gue auto aja biarin ini biarin tekstur filtering nya default jadi yang gue ubah cuma renderer adapter terus nah ini 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 juga nih internal resolusinya gue pakai yang 720 aja karena lancarnya disitu ini tropiknya cuma pakai dua kali aja kalian off-in juga nggak masalah sih nanti kalau misalnya kalian tinggiin bakal agak berbayang gitu loh kayak kali mata kalian tuh kayak silinder gitu loh nah ini sisanya gue Mip mapping fast ini nggak gue ubah default ini gue ubah ke minimum ini biarin recommend nggak gue ubah ini tekstur kalau preloadingnya gue parsial hai 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 nah biarin lah sebenarnya sih ini non-non partial juga enggak masalah sih guys gue mau coba preloading biarin aja deh terjadinya gimana gue juga enggak tahu nih settingan terbaru gue soalnya nah ini buat disini gue centang ya manual hacknya terus biar nanti biasanya tuh kalau ini nggak dicentang nggak kita pilih yang sini itu nanti ada 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 apa ya kalian bisa buktiin sendiri lah ya nanti ada ada efeknya gitu loh gue pakai normal vertek ya ini gue off-in biarin terus shadernya nih buat ningkatin grafisnya karena ga PCSX2 ini di disini burik gitu kan ya gue pakein semua nih 123 speed bossnya nih brightnessnya gue terangin terus kontrasnya gue ini ini kebetulan settingan ini sengaja gue pakai buat game re doang sih re doang nih nah ini TV shadernya mau di off-in juga nggak papa gitu kan ya ini filter filter doang sih gue off-in aja deh nggak usah deh weh aktifin aja terserah sini kalau ini modenya kalau nggak salah dia kayak ini guys kalian pakai apa ya pakai mungkin pakai TV LCD ya yang TV LCD yang zaman kapan gitu loh pokoknya ini bakal agak gelap sedikit guys tampilan layar kalian nanti nah ini gue pakai yang wave filter aja di non juga nggak masalah sih kalau kalau scanline ini TV biasa diagonal dia TV biasa tapi modelnya itu garisnya miring guys gitu loh ini TV biasa garisnya itu horizontal ya kalau wave filter gue nggak tahu apa gue mau nyoba aja nih terubus nah ini 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 nggak ada yang gue ubah sih nah cuma ini so mesetnya gue ancetang ya ini gue tinggalin ini doang ini nggak ada gue ubah nah ini juga nggak ada gue ubah Oh enggak ini gue ancetang bawaannya ini dicentang guys sebenarnya tapi gue ancetang Oke ini gue exit ini gue exit lagi nah disini guys misalkan kalian tekan spasi atau tekan star yang misalkan kalian udah setting-setting controller kalian kalian bisa tekan start tapi kalau belum biasanya kalian pencetnya itu spasies buat munculin menu ini nah ini di game setting terus gue paling bawah ya paling bawah sekali nah ini persistem Advent konfigurasi jadi gue nyetiknya disini guys biasanya lebih paling gampangnya disini jadi setiap nih emulator yang udah udah terinstal ya yang udah terinstal di PC gue di batu sera terutama ini emulatornya memang banyak tapi kan enggak semuanya muncul ya karena ada beberapa yang intinya biasanya tuh kalau kita belum ngisi game dia meleternya nggak bakal muncul di sini guys karena enggak ada isinya gitu loh ngapain disetting ikan seperti itu nah nih disini gue nyetingnya disini guys settingan umum disini global setting PS2 nah di emulatornya itu sebenarnya bisa pilih dua guys kita pilih yang dari Liberto nah kalau Liberto ini dia pakenya itu Reto Retro Art guys terus yang ini yang PCSX nya ini yang PCSX dari Retro Art yang ini PCSX yang memang ya memang berdiri sendiri gitu loh kenapa gue nggak pakai ini karena susah guys yang dari Retro Art itu buat nyeting grafiknya biar bagus itu susah banget guys jadi paling buruk itu yang buat Retro Art guys jadi gue sengajanya pilih ini guys kayaknya settingnya seperti ini guys sama kan pulukan TV mode renderingnya sekian terus ini juga dua kali ini gue off-in ini gue off-in juga nih yang jelas ini gue off-in sisanya ya ya gue auto gitu loh Oke kita coba aja guys tanpa berbahasa bacot lagi kita lihat ya ini benar-benar enggak ada masalah sih Nah itu dia Bang kok kenapa di pojok kiri bawah itu muncul apa ya kayak kalau di PC itu msi afterburner ya namanya ini enggak pernah pakai sih muncul kayak gitu itu bisa di setting juga sih kalau yang disini di di batu serai itu beberapa emulator bisa ditampilin itu loh beberapa emulator doang sih tapi nggak semuanya tapi kalau bisa semua nggak tahu sih gue juga belum pernah nyoba cuma beberapa emulator yang gue coba itu ada yang nggak muncul jadi disini gue tampilin semuanya aja sih walaupun mengganggu ya pojok kiri bawah tuh biar kayak biar ini loh biar apa sih kayak di tukang yang benchmark game gitu padahal apaan nah oke nih gue sudah adjust ya adjust widescreennya udah gue adjust tapi kalau kalian baru main tuh biasanya dia status state nya tuh di ofnya jadi ini udah gue adjust terus udah gue save ini seperti ini ya bawaannya nanti oke 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 kita lihat ini keterang terlalu terang kenapa enggak sih dia sebenarnya guys kontrasnya brightnessnya ketinggian gak guys atau mau disetting lagi brightnessnya enggak tahu sih apiarin aja deh langsung aja ya biasanya kalau udah di in-game tuh agak reddup dikit guys ini buat apa ya video-video scene-scene itu bakal gue skip ya nanti takutnya kena copyright guys nah bisa kalian lihat ini ya kalau di PS2 itu yang PC PCSX terutama ya Nah dia buang kalau video video-video gini nih agak-agak jelek guys beda dengan yang di versi nintendo ya apalagi versi PC Hai ke kita coba ke ini guys biasanya ditegur ramah sih ini tuh sama sih supirnya bukan zoomer situ polisi cuy oke nah ini kita langsung aja ya gue bakal mainin mini game nggak sampai full tapi apa ya cuma sampai ini aja deh sampai nanti apa ya eh bukan chapter sih sampai di cek poin pertama ini kan bisa dibunuh guys sih bentar kalau dari dekat nanti dia terbang semua guys jadi ke nembaknya itu agak jauh diambilin dulu tar nih gue baca dulu nih ya 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 apa jadi sebenarnya ya sebenarnya sebenarnya itu fpsnya ini bukan 60 guys sesuai dengan yang ditampilin di situ sebenarnya bukan segitu guys seinget gue ya koreksi juga gue salah ya game game Resident Evil empat yang versi PS2 ini seingat gue 30 sih sebenarnya bukan 60 fps dia itu aslinya itu 30 fps guys kalau game lain tuh ada beberapa yang 60 ps3 juga sama sih rata-rata game PS3 itu 30 fps sih Hai tapi kayaknya ada juga sih yang 60 fps karena gue enggak pernah pegang konsolnya guys bukan maksudnya gue enggak punya gue pegang konsolnya pernah tapi gue enggak punya jadi gue enggak punya experience enggak punya pengalaman di PS3 gitu loh karena gue mentok-mentoknya di PS2 coba Oke iya buat menghemat peluru kita mainnya pakai sahabat pisau aja udah gue skip tadi enggak gue skip ya takutnya bener-bener nggak kena copyright guys si kasih new si kasih new apaan si kasih new ntar ini gue bisa nembakin dari sini kalau nggak salah nih wait tak kena kontrolnya susah banget guys liar gitu loh bunuhin dulu kok susah banget ya baru kita lompat kita amanin beberapa zuminya dulu kayaknya di belakang ada deh tuh ngapain loh tendang aja udah udah banyak ini ngorbanin peluru tinggal berapa ya anjir tinggal delapan tinggal delapan guys tinggal delapan ini ada bekas apa sih bekas gerobak ya nih ya Oh bukan nih ini bayangan dari pager bayangan dari pager kirain bekas kerobak kita lihat eh kok ada take pantoh Oh lumayan lumayan cuy lumayan ini bangke burungnya nggak hilang ya kita lihat dulu guys kita lihat dulu apa yang terjadi oke biarin mana mobilnya masih satu doang tapi di O2 tuh situ dua ya sebentar sebentar Oh iya dua tuh nggak kelihatan goblek gua kita interaksi dulu guys dengan sini guys Oke the bright is a the bridge is out Oke gue juga udah agak lupa-lupa sih guys main game ini soalnya udah lama banget gitu loh tahun berapa ya kayak terakhir gue main itu 2000-2009 atau 2010 ya sekitaran itu sih 2009 atau 2010-an gitu jaman-jamannya PS2 itu udah hampir-hampir tidak booming lagi itu loh 2009 kalau nggak salah di boomingnya ini tuh waktu gua SMP gitu ya 2003-an gitu PS2 kalau PS1 masih SD lah SD SD tahun 90 berapa ya PS1 itu 97 atau 98 98 kayaknya 98 99 guys karena rilisnya itu sekitaran tahun segitu anjirnya kok susah banget Hai mati oke soalnya lumayan gak sini guys kalau dikumpulin guys buat beli bakso wah gugupnya hantu itu guys tembus dinding ya tembus tanah kocak eh jangan nyentuh dari dekat aja habis itu ditendang Iya sorry nih guys misalkan ya misalkan gue pas lagi nge-record sekarang ini suara in gamenya itu nggak keluar guys karena ya ya gimana ya mungkin karena device gue nggak support kali ya jadi ketika gue ngerekam pakai capture card yang murahan itu tuh via audionya nggak masuk guys gitu loh jadi jadi gue itu ngerekamnya bukan ke dari PC ke PC tapi dari PC ke HP guys jadi gue main game terus gue ngerekam ngerekamnya itu di HP itu jadi buat buat apa ya nangkep audionya itu agak trikis sedikit trikis ya bukan agak aneh iya di susah banget ini Hai hati doang yang satunya cuma satu kali tembak Hai lemah banget ini tuh hai 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 ya 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 di sini kalau nggak salah ada guys mbak aduh 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 nah gue mainnya cuma sampai disini aja nih guys hai 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 lewatin dulu ya gue enggak sampai full sih Hai kayak kita coba masuk kan ini biarin aja nih Ayo kita coba sampai sini guys kita ngintip guys burik toh gambarnya biasa lah gue bingung banget gitu gue gimana caranya biar dapet yang bagus gitu loh grafiknya Oke 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 sampai sini aja guys ya gue escape Oke gue close aja siha nah oke ya jadi seperti itu guys gimana guys menurut kalian guys menarik nggak si batu sera ini ya jadi kita misalkan ya misalkan kita mau main konsol-konsol jadul atau game-game ya game-game yang zaman bukan jaman sekarang sih maksudnya konsol PS3 PS2 PS1 PSP atau konsol-konsol lainnya batu sera ini menurut gue ya menurut gue ini 20-30 pers 50% sih kayaknya kayaknya 50% jadi 50% ya menurut gue ya menurut gue ini ya menurut feeling gue ya 50% lebih ringan ketimbang kalian menjalankan sebuah emulator di atas sistem operasi Windows jadi kasihan guys nanti Windows kalian udah udah prosesor kalian tuh kasihan nanti dah di ngejalanin Windows gitu kan ya harus ngejalanin Windows terus ngejalanin emulator lagi jadi source dari komputer kalian itu akan bekerja ekstra keras jadi prosesornya juga dipaksa buat mempertahankan Windowsnya biar dia nggak ngejalanin Windows terus nanti di satu sisi prosesornya juga dipakai gitu kan dipaksa buat ngejalanin emulator termasuk juga grafik kartunya termasuk juga RAM nya apalagi waduh kalau udah pakai emulator itu RAM nya kemakan banyak sepagi prosesor nah jadi kemungkinan ya kemungkinan menurut gue kalau kalian install batu sera gitu karena di PC kentang kalian atau di laptop kentang kalian atau bahkan ya bahkan gue ada lihat itu di channel channel orang itu dia bisa di install di STB guys nah ntar gue bakal coba di STB guys kebetulan gue punya STB guys jadi STB gue itu kalau nggak salah 4k ya dari branded Oke jadi STB nya itu 4k kemungkinan yang 4k itu RAM nya 2GB jadi gue mau coba coba guys coba install batu sera ini ke STB jadi experience nya gimana gitu loh Oke jangan lupa guys selalu dukung gue dukung gue ya dengan cara ya kalau berkenan subscribe lah bantu-bantu gue agar lebih semangat lagi bikin konten yang lebih bermanfaat buat kalian semua baik itu tutorial atau apa ya berbagi pengalaman atau misalkan ya kalian mau request request Bang bikinin ini tutorial ini bisa nggak Bang tes game ini bisa nggak nah nanti kalau misalkan gue bisa bakal gue hadirin di channel ini ya tapi kalau gue nggak bisa ya ya mohon maaf gitu kan ya karena memang keterbatasan lah intinya ya dan jangan lupa ya kalau misalkan kalian berkenan subscribe ya subscribe bantu-bantu gue kalau kalian mau nge-share video gue kalau jika 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 lau ya jika lau ya jika lau kayak kayak ini aja Nesi ya Habib Jindan ya ya jika lau ya jika lo kalau konten gue bermanfaat ya kalian share lah gitu ya bantu-bantu gue untuk dapat berkembang ya dan jangan lupa kalau misalkan ada apa-apa ada yang kalian mau tanyain gitu kan ya kalian boleh berkomentar lah intinya ya ketik-ketik aja komentar apa gitu kan ya kalian komentari lah ya intinya video gue kurangnya apa gitu silahkan guys kritik dan saran kalian itu bakal gue terima guys mau itu kritik yang jelek maupun yang bagus intinya yang namanya kritik ya pasti keduanya ya ada yang jelek dan ada yang bagus kalau jelek itu biasanya tergantung personalnya kalau dia menang kalau dia nangkapnya wah ini kritiknya menyakiti gue nih gitu biasalah yang seperti itu intinya adalah kritik itu pasti membangun lah intinya ya intinya buat introveksi nah jangan lupa gue ulangi lagi ya jangan lupa like comment subscribe ataupun share sekalian ya video gue kalau memang bermanfaat Oke sampai jumpa eh sampai jumpa jadinya sampai jumpa di konten atau video gue selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios selamat menikmati